Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Usaha yang kita jalankan, pekerjaan yang kita miliki, ataupun ikhtiar lain yang sedang kita jalankan, mendapatkan kelantaran dan kesuksesan, serta senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah. Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Di dalam sabda baginda Rasulullah s.a.w. yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, baginda Rasulullah s.a.w. juga bersabda. Bencana senantiasa menimpa seorang mu'min dan mu'minah. Dalam jiwa anak hartanya sehingga dia menghadap Allah sedang pada dirinya tidak ada lagi sedikitpun kesalahan. Artinya bagaimana sahabat? Barang siapa yang ditimpa oleh Allah ini berupa sesuatu bencana baik pada jiwanya, anaknya, keluarganya, hartanya, ataupun yang lainnya. Maka itu bisa menjadi penyuci dosa-dosa kita sehingga kita ketika bertemu Allah, ketika kita menghadap Allah, sudah dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Nah, sahabat yang dimunyakan Allah, selain itu ada juga doa yang bisa kita dawamkan, kita baca senantiasa sebagai wasilah permohonan kita kepada Allah agar senantiasa rizkinya lancar dan berlimpah, usahanya sukses dan dirahmati Allah. Doanya bagaimana? Doanya singkat dan pendek seperti ini. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan yang langgeng, yang tidak berpindah, dan tidak pula sirna. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita baca bersama-sama doa ini tiga keli. Diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan yang langgeng, yang tidak berpindah, dan tidak pula sirna. Amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, bacalah doa ini secara istiqomah. Insyaallah biiznillah, kita senantiasa diberikan rizki dari segala arah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan lupa ada seribu lebih video lainnya yang telah kami upload di Taman Surga ini. Silahkan Anda bisa melihat koleksi video-video kami, dan bisa memilih video-video yang menarik bagi Anda. Semoga Allah azza wa ta'ala merinduinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.